Oke bro, kali ini kita akan mempraktekan bagaimana cara mengganti lahar Ini tukang servisnya yang masih nyubi Masih noob Anda menggunakan kunci yang salah Harus pakai kunci T Biar tenaganya lebih besar Lebih mudah bukan? Menggunakan kunci yang sesuai Halo Sob, jumpa lagi bersama saya di channel kelistrikanku TV Dan pada kesempatan kali ini, saya akan coba membahas bagaimana cara mengganti bearing atau lahar pada pompa air Dimana mengganti bearing atau lahar pada pompa air ini biasanya dikarenakan pompa air itu sudah berisik ya Sudah berisik dan juga macet bisa dan masalah-masalah lainnya Namun kebanyakan orang mengganti lahar atau bearing karena memang suaranya sudah berisik Oke, bagi sobat yang memiliki masalah pompa air berisik Dan ingin tahu bagaimana cara mengatasinya Yaitu dengan mengganti bearing atau lahar pada pompa air Bagaimana cara mengganti bearing atau lahar pada pompa air Bisa simak terus video kali ini Oke, untuk melakukan pergantian lahar dan bearing pada pompa air Kita harus membuka semua bagian yang bersangkutan pada poros pompa air Poros pompa air adalah bagian pompa air yang Yang memanjang dari kipas ke bagian impeller pompa air Oke, untuk membuka sebuah poros pompa air Kita harus membuka bagian-bagian yang berkaitannya Seperti impeller, kipas, seal, dan spi Oke, untuk membuka impeller Sobat bisa menggunakan tracker Namun bagi sobat yang tidak memiliki tracker Bisa menggunakan obeng min Seperti yang terlihat pada video kali ini Oke, setelah membuka tracker dilakukan Selanjutnya adalah membuka bagian seal Untuk membuka bagian seal ini Sobat harus membuka bagian ring sepinya Oke, ring sepinya harus dibuka dengan cara melebarkannya Melebarkannya dengan cara apapun Namun yang terbaik ya Menggunakan tang sepi Namun bagi sobat yang tidak memiliki tang sepi Bisa menggunakan obeng min Usahakan saja yang penting sepinya bisa melebar Dan longgar pada poros pompa air tersebut Sehingga bagian seal dapat dibuka Ketika bagian sepi pompa air sudah dapat dibuka Kita akan dapat dengan mudah Membuka bagian poros pompa air Dan bisa membuka bagian bearing pada pompa air tersebut Oke, mari kita mulai untuk mengganti bearing pada pompa air Untuk mengganti bearing pada pompa air Bisa menggunakan tracker Namun bagi sobat yang tidak memiliki tracker Bisa menggunakan metode yang akan saya share kali ini Yaitu dengan menggunakan kunci pas Lalu dipalu seperti pada gambar ini Oke Namun hati-hati jangan sampai membongkarnya dengan bagian poros yang miring Karena bisa menyebabkan poros tersebut menjadi bengkok Dan sulit untuk dimasukkan kembali Dan akan mengganggu putaran motor atau putaran pompa air Oke, mari kita simak bagaimana cara membuka lahar atau bearing Menggunakan kunci pas seperti ini Sobat bisa memegang poros atau angkernya dengan kaki Lalu memegang kunci dengan tangan kiri Kemudian palu dengan tangan kanan Pukul usahakan bagian angker ini tetap lurus Dan usahakan memukulnya secara penuh bertenaga Namun hati-hati tangan kiri sobat terluka ya Karena membuka dengan cara ini Sangat sakit pada bagian tangan kiri Jadi usahakan kasih lap pada bagian Kunci pas dan tangan kiri Agar bisa membukanya dengan mudah Setelah bagian lahar terbuka Mari kita simak bagaimana cara memasukkan bagian bearing yang baru Oke Untuk membuka bagian bearing atau lahar pompa air yang baru Sobat bisa menggunakan metode yang akan saya share pada video kali ini Oke selanjutnya yaitu jangan sampai mengetuk bearing secara miring ya Karena bisa membuat bearing tersebut oblak kembali Percuma kalau kita ganti jika bearing tersebut kembali oblak ya Usahakan bearing tetap terjaga kondisinya dengan baik Yaitu dengan cara memukulnya menggunakan sorong seperti ini ya Seperti yang saya lakukan ini Sehingga bearing akan masuk dengan seluruhnya ya Tidak setengah-setengah seperti yang bisa dilakukan secara sederhana Nah oke Bagian bearing sudah terpasang Lalu selanjutnya Kita tinggal pasang kembali bagian-bagian pompa air tersebut Agar terpasang kembali secara sempurna Yang pertama yaitu mengelap dulu bagian seal dalam pompa air ini Agar tidak ada kotoran-kotoran yang menempel Karena kotoran yang menempel tersebut bisa mengganggu putaran pompa air Kemudian kita masukkan poros pompa air tersebut Atau bagian angkernya Lalu kemudian masukkan bagian mesin dinamonya dulu Untuk memasukkan bagian dinamo pompa air ini Harus diperhatikan bagian lubang ya Terusus pada pompa air sinisu ya Karena harus pas ya Untuk mempaskannya sobat bisa mengetesnya dulu Dengan cara menghubungkan bautnya Dengan cara menghubungkan bautnya tanpa tutup Setelah itu kita beri tutup jika sudah dirasa pas Kemudian masukkan secara perlahan-lahan Jangan sampai kita masukkan lalu kita ikat terlebih dahulu Namun kita ketuk-ketuk terlebih dahulu Agar bagian pompa bagian mesin dinamo Dan tutup sehingga bagian kepalanya tutup rapat terlebih dahulu Lalu kita kunci perlahan-lahan secara acak seperti ini ya Jangan sampai kita mengunci satu lalu kita eratkan Tapi kita kacak seperti ini lalu kita eratkan satu per satu Oke setelah bagian mesin telah terpasang kembali Kita lanjutkan memasang bagian sealnya Untuk memasang bagian seal Pertama-tama kita harus menghubungkan Per karet seal dan sepi secara bersamaan Lalu kita masukkan secara bersamaan Yang terakhir kita masukkan sepi Untuk mengunci seal dan memberi tekanan pada keramik bagian bodi Dan seal keramik poros bisa terpasang secara rapat Oke Bisa dilihat bagian gambar seperti ini Ini adalah fungsi seal Yang saya gambar sendiri Jelek sekali gambar saya ya Oke setelah bagian seal terpasang dengan dan mengikatnya kembali bagian sepi pada pompa air Selanjutnya kita pasang bagian impellernya Untuk memasang bagian impeller ini Misalkan Arus rapat Namun tidak terlalu rapat Karena akan menimbulkan berisik dan gesekan pada bagian dalam impeller tersebut dengan bodi bagian dalam Oke bagi sobat yang memiliki impeller cukup Erat atau cukup sulit dimasukkan bisa ketuk-ketuk secara perlahan Agar presisi dan pas Ukurannya pas Untuk memasukkan impeller ini usahakan pas dengan bodi atas ya Kita lihat ukurannya di bagian kepala bodi atas Ada ukuran bisa kita paskan Selanjutnya yang terakhir adalah memasang tutup pompa air tersebut Untuk memasang tutup pola pompa air tersebut Bisa kita tutup secara biasa saja Namun jangan lupa bagian karetnya harus tetap diperhatikan juga Oke setelah selesai Mari kita coba pompa air ini Dan ketika kita sudah mencobanya dan sudah berputar Maka kita lanjutkan dengan cara mengecek dengan menggunakan air Misalkan ketika sudah menyerpis pompa air ini Dicek seperti ini Untuk melihat kondisi hisapan pompa air tersebut Apakah sudah baik Apakah masih baik atau sudah rusak Jika pompa air masih baik Maka hisapan akan terasa pada tangan Anda Namun jika pompa air sudah jelek Maka tidak akan ada hisapan yang sangat kuat Sehingga bisa menyebabkan tangan Anda sulit untuk dibuka Sulit untuk keluar kembali Dan itu menunjukkan pompa air masih dalam keadaan baik Oke mungkin itu saja ya Yang bisa saya sampaikan kali ini Mohon maaf bila pembahasannya terlalu cepat Karena saya menambahkan audionya secara manual Demikian pembahasan kali ini Semoga bisa bermanfaat Dan bisa membantu memecahkan masalah Anda Jangan lupa tinggalkan like dan komentar di video ini Tonton juga pembahasan menarik lainnya So, agar pengetahuanmu mengenai service dan istri bertambah Terima kasih telah menonton!